Kota Wuhan, China yang berjarak sekitar 1.100 km dari Beijing, mendadak sepi seperti kota mati. Setelah virus corona yang mematikan dideteksi berasal dari kota tersebut, pasar tradisional Wuhan disebut menjadi asal mula virus yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Tahun baru Imlek menjadi perayaan tersepi sepanjang sejarah kota Wuhan. Biasanya warga Wuhan di segala penjuru akan pulang kampung merayakan festival musim semi. Namun tahun ini kegembiraan tahun baru Imlek menjadi hilang. Pemerintah China memutuskan menutup kota itu dari akses keluar dan juga masuk. Toko-toko banyak yang tutup. Jalanan sepi dan suasana menjadi kelabu. Yang menambah kota Wuhan terasa menjadi kota paling sepi di dunia. Berbicara tentang kota-kota sepi, ternyata ada lho beberapa negara yang memiliki kota tak kalah sepinya dari kota Wuhan. Hmm penasaran? Yuk simak videonya hingga akhir ya! Pripyat, Ukraina Di kota inilah terjadi bencana meledaknya tenaga nuklir terburuk yang pernah ada di dunia. Inti reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir, Chernobyl meledak pada akhir April 1986. Karena kandungan radiasi nuklir yang meledak tersebut sudah memasuki tahap yang mematikan. Sehingga mengharuskan seluruh penduduk Pripyat langsung pindah beberapa hari setelah terjadi ledakan tersebut. Walaupun bencana sudah berlangsung lama sekali, tetapi kota ini masih dianggap terkontaminasi kandungan nuklirnya. Bahkan di dalam kota tersebut masih banyak tumpukan sampah masker bekas yang dipakai para penduduknya. Ihihih ngeri banget deh! Kolmanskop, Namibia Pada masa 1908, berlian pertama kali ditemukan di kota ini. Tak lama kemudian muncul kasino, bioskop, sekolah, pabrik es, dan barang-barang modern lainnya di kota Kolmanskop. Pertahun 1950, perekonomian di kota ini semakin menurun, dikarenakan pasokan berliannya habis. Akibatnya banyak penduduk yang memilih untuk meninggalkan kota ini. Penasaran dengan pemandangan kota kosong ini? Masih ada jasa Turko yang akan mengantarkan kalian berkeliling di kota ini. Tetapi tetap harus ada perisinannya dulu ya. Marina City, Batam Dulunya, kota ini merupakan pusat perjudian di Batam, Indonesia. Sejak adanya larangan perjudian dari pemerintah, perekonomian di kota ini mengalami lumpuh total secara drastis. Mereka harus meninggalkan kotanya untuk mencari peruntungan di kota lainnya. Padahal awalnya mereka sangat makmur. Siapa nih yang pernah ke tempat ini? Komen dong di kolom komentar. Bodi, California Ketika masa penambangan emas berjaya pada tahun 1970, kota Bodi ini merupakan salah satu kota teramai di California. Namun dalam kurun waktu 50 tahun, kota ini ditinggalkan. Karena tambang emas yang mulai habis. Saking sepinya nih, karena tak berpenghuni, kota Bodi mendapatkan julukan sebagai kota hantu pada tahun 1915. Kini Bodi telah dikunjungi hingga 200 ribu pengunjung setiap tahunnya yang berkeliling menyusuri jalanan kota hantu ini. Hmm, cocok banget deh jadi tempat ujinnya nih. Hayo, siapa yang berani ke sini? Krako, Italia Sejak abad ke-8, kota ini sudah ada dan populasinya cukup ramai. Pada awal abad ke-20, kota ini mengalami beberapa kali gempa hebat. Dan memaksa penduduknya untuk meninggalkan kota ini secara massal. Pada tahun 1991, kota ini mengalami bencana tanah longsor. Dan meninggalkan bekas puing-puing bangunan yang rusak serta tak berpenghuni. Pulau Hashima, Jepang Awalnya, Pulau Hashima merupakan tempat batu bara di Jepang. Pada puncak produksinya, ada sekitar 5 ribu orang penambang batu bara yang hidup di pulau ini. Nah, ketika bensin sudah menjadi pilihan negara untuk bahan bakar utama, pulau ini mulai ditinggalkan para penambang di pertengahan 1970-an. Nah, update lovers, itulah tadi beberapa kota yang dijuluki kota paling sepi di dunia. Semoga kota Wuhan bisa kondusif dan kembali seperti sedia kala. Sepertinya akan jadi perjalanan yang keren ya, jika kamu bisa mampir ke deretan kota di atas. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers!